Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Gamsin Impact, Silmobile, Linokuni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Gamsin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gemma Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gemma Gaming Dan hari ini kita bakal mainin salah satu game MMO Survival yang baru aja rilis di global Yaitu One Human Gimana jika kalian suka game tipikalnya tuh kayak Undown, atau gak kayak Life After Mungkin One Human nih adalah salah satu game MMO Survival yang wajib kalian coba Dan juga, ini game sayangnya, ya gak sayangnya Ini game kan harusnya itu bakal rilis secara cross platform Untuk mobile dan juga PC Ternyata untuk mobile-nya itu, itu ya, di-delay Di-delay sampai kitaran akhir tahun Sampai akhir tahun 2024 ini Jadi yang pertama kali dirilis ini adalah versi PC-nya Dan disini untuk server-servernya pun ada pilihannya, ya gak? Gimana untuk server udah ada NA, Korea Server, South America, Japan, Eropa Lasi, sama HK, Macau, atau gak Taiwan, ya gak? Dan juga disini ada dua pilihan PVE sama PPP Nah, aku gak tau nih, apa untuk masalah Kalau kita udah main di PVE ya Kalau kita main di PPP itu, ngulang lagi apa gimana? Tapi disini dikenakan aku nge-review Yaudah aku bakal masuk ke server PVE-nya dulu Dan kita langsung enter the game Ya, ini sebenarnya tipikal game manual juga Jadi udah pasti kalau kalian yang apa namanya itu Yang rada-rada fobia sama game manual Mungkin untuk ini bakal berat banget rasanya Dikarenakan emang ini game pure manual, ya gak? Lalu juga ini game TPS, ya gak? Terkesan shooter Jadi untuk capeknya mungkin dua kali lipat daripada main game MMORPG manual ya pada umumnya gitu Kayaknya memang survival Ditambah juga ini game TPS Eh udah, kelar sih Jadi aku nyoba dulu, kira-kira mekanik tua seperti saya, ya gak? Ini kira-kira masih bisa cocok gak main game ginian gitu Dan disini untuk karakter yang gak banyak Bukan karakter sih, tapi untuk gender Bisa cewek-cewek Lalu untuk game-game kayak gini sih Biasanya kater-kater ceweknya cakep-cakep coy Biasanya ya, enggak? Dan juga untuk settingan ada PACE, ada HIRE and Makeup Ada body, dan lain-lain Dan disini kita langsung okein aja lah ya Dikarenakan Kalau aku ngedesain karakter Sepertinya bakal lama banget Kita masukin namanya Ntar tuh game Sudah dipakai coy Apalah makainya Sudah dipakai juga Karena sudah dipakai juga, cantik Oke Dan disini aku Untuk cutscene Aku skip aja ya cutscene-nya ya Dikarenakan untuk cutscene kan Biasanya itu bakal ya Makan waktu lumayan lama lah ya Dan ini Settingan full hike Sip Sip lari Seperti biasa ya enggak? Ini kamera Mesti harus lebih sensitif nih Apalagi kamera-kamera Tangan-tangan apa Tangan-tangan player MMORPG Standar-standar doang Berapa ini passwordnya? 0728 Oke 0728 Nice Pasti juga Ya namanya MMORPG Survival kayak gini Udah pasti Nanti Ada co-op-co-op modenya juga Open inventory Lihat yang enggak Bapak loat limit Oh Seandainya Kalau Apa namanya Untuk Itu nya ya Untuk Beratnya Beratnya sampai limit Bakal mengurangi Perang gerak Kayak gitu Ini apa Cutscennya udah kayak itu aja Apa namanya Udah kayak cutscene Di Eh Bawa tas gitu ya Dengan bilang aja Isinya bayi kan Isinya bayi mah Udah kayak The Stranding coy Cepetin aja Wow Dibuat portal Apa ini Wow Ini gara-gara Aku skip tadi Ini kita buka Ini weapon harusnya Dapat MCT Dapat MCT Oke Musuh-musuh nih Nertan Sebelum kau Apa namanya Ngagetin aku Aku lebih dulu Mendingan gemukin dia Oke sih Untuk action In fact If the conditions are right Weapon lagi You might even be able To use Dardust To your advantage Dapatnya Kepala Oh ada tier-tiernya juga Hmm Disini ada kayak durability-nya Jadi mesti di repair juga Nanti harusnya ada kayak Nambahin HP Oke 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 Ada test subject Oh ini test subject itu ya Pemaksa yang kita awal-awal tadi Kita ke atas Oh nyala Nyala matin center Musuh lagi Kita ambil sepatu Sepatu ini udah kepake Udah Let's go boy Pemiliknya Not pen juga ya Ya si Nah ada apa itu Itu bocah-bocah apa Bocah-bocah looting Siapapun Harus kita looting dulu Nah kan dekat apa Dekat Bar darah ya Dekat bar darah bawah Udah ada kayak Menu lapar Haus Dan lain Oke Oh Kita bisa ngeaktifin gitu Ini ngeaktifin ginian Buat Dapet kayak story-nya sih Kita hanya bocah-bocah skip Jadi kita Langsung Maju aja lah Nah abis ini ke Let's go Oh Bisa holding Gini juga ya Oke Nah itu senjata Senjata dari musuh Bisa dipakai buat ngerang musuh-musuh di bawah Bang 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 Bisa copot juga gak sih Tengah tangan Tengah tangan Tengah tangan Tengah 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 Touch lagi Kita skip aja Udah Tiba-tiba Yaudah Kayak ginilah Dikarenakan Kita Sikap-sikip Jadi story-nya Emang gak tau Lagi ya Cakep juga Oh Gak tau Untuk burung ini Bisa kita pakai Untuk kayak Nge-gliding gitu ya Dari atas kebawah Dari atas kebawah gitu Kontrol re-roll Oke langsung ke itu Butterfly Oh deposit Jadi main piano Kalau yang seneng-seneng Ngerti main musik Oke-oke aja Gak Kok Enggak Nerti juga Enggak Bisa main piano Oke Memang ini game Tipikal game grinding Gila-gilaan juga sih Karena pada saat yang CBT-nya aja Aku ngumpulin material Itu kayak ngumpulin Gas ya Eh bensin Bensin Ngumpulin gensin Apa itu Itu kan kayak Mesti manual Ngumpulinnya kan Jadi kita mesti Nyari kayak Mobil Di sekitaran Di sekitaran Jalan gitu ya Nah kalau Apa ini Oke basic talk start Reveal Oh bisa bawa kecetan Reveal ya Use or withdraw? Withdraw lagi Kita dapet Butterfly Apa gunanya? Kita main game beginian nih Masih Eh Kita kotak Wah Fabric Ini satu Dapet jaket Ini udah pake Belum Belum kah? Jaket kita Gear Kita pake Wuuu Anjay Bukan celananya Belum ada Ini Hehehe Pake dulu Malah Masih Malah Masih Sempakan Bocil Bocil Sempakan Aja Keluar dulu Let's go Oke Nah ini kayak Kita minumkan Bisa langsung minum Dari Sumber airnya Tapi ini masih Dirty water Kalau langsung di minum Bakal ada efek Samping Sudah Sudah ngambil Itu Berarti Pace 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 Kambil lock Oh 80 biji Yang disini Nyari kayunya Oke Nyari apa Nyari ore 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 Juga Dan lain Nyari batu Si Ya Masih Apa namanya Masih Kayak seputar game MMU MMU Survival Pada umumnya Kita mesti Nyari material Dan lain Juga Ini yang mesti Nyari Sekitaran 50 Kayu lagi Ini ada lapar hausnya Juga ya 5 Man 5 Enjay Laper Ini 6 Berarti ya Amam Amam Dulu Batu Lagi Ok Ok Nice Kita mesti tekan T Untuk Nge-chat up Cam Cut out Cam Di sini Oke Kita bisa Nah ini Kayak air Itu apa Air itu Mesti dimasak Dulu Ini itu Kayak apa Nama Boil water Left ya Ada Throwing Dagger Ada Pix X Juga Ada Arrow Masaknya Langsung Instant Jadi Oh Nggak ada Waktu Ada Waktu 2 Detik Kita Udah Build Oh Suruh Craft Arrow Juga Arrow 1 2 3 Arrow Makan Waktunya Lumayan Lebih Lama Yang Nggak Ini Satu Crafting Sampai Udah Jam Jaman Juga Oke Lalu kita Craft Rusei Diburatu Abde Campsite Campsite Suruh Gear Crafting G Berarti Ini Ini dia Ini dia Kruh Boji Nice Menu Juga Lalu Kita Ke Gear Lalu Dia Apa Lagi Dapat Ya Masih Lebih Masih Gedean Demik Mas City Yap Sini Let's go Emang untuk Kayak ngabisin Waktu sih Emang Di game Ya Emang Survival Kalau ngabisin Waktu Udah Nomor Satu Emang Sih Nggak Ada Yang Nggak Keluar Monsta Monsta Biasanya Keluar Monster Monster Kayak Gini Anjir Gede Juga Kira Kecil Monsternya Suara Ingame Kegedian Tapi Nggak Apalah Skip Wih Boss Coy Siren Siren Sangat kuat Oh, jadi berarti sudah menembak pakai ini Oh, bosnya menyerang aja Ya, emang bosnya menyerang, pasti ya Tadi sudah menyerang apa? Oh, ada itu juga, apa? Frame Tower-nya juga Kok bisa ditembak bola-bolanya? Sebenarnya, ini senjata lebih enak dipakai untuk hunting juga Untuk hunting kayak mana-mana travel kecil Kalau sambil kita nge-explore Mendingan pakai Crossbow Nah, Crossbow itu nanti Kalau seandainya musuhnya mati Itu bisa kita ambil lagi untuk Crossbow Tepat apain? Tepat kor Bobosnya hilang nggak tuh? Tepat dalam aja Kita ke dalam Eeeeee 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 Eeeeeee Eh, atau apa emang gak ada Gak ada pecelana banget Gak ada sepakanmu Let's go Gak tahu mau ngapain juga Makanya... Wadah, let's go aja kita di dunia mana sih maka disini ada isekainya apakah tadi kita terjebak di isekai itu juga udah pintu kayak gini aja Oh ini baru Oh ini mesti kita ke merah gini ya Oh pastori ya di sep will kita sini the build mode turn on move antara flag mode Otep Terus dari atas, bisa dari atas kan? Terus meletakkan teritori Oke Ini punya orang ya? Terus teritori untuk mengembangkan Blablabla Kita harus ke bawah dulu Oh, kita harus meletakkan ini dulu ya Ini dimana cok? Tidak 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 Oh, kayaknya udah ya Berarti enter ini Keluarnya, neken Sudah Butterfly-nya ya? Nah Begini ya Untuk menu function Oh, bisa summon Oh, summon si crow-nya Ada kamera juga Tidak 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 Semoga Sebenarnya somebody Sam, satu game yang Enak juga dibilang berat gak begitu bener-bener banget ternyata kalau di fisiko tapi emang ini game bakal nguras waktu sama banget aja sih dikarenakan yang tipikalnya kan tipikal game-game survival open world kayak gini udah pasti enaknya tuh main sama temen juga tapi yang untuk grindingnya harus itu lumayan makan waktu gila-gilaan juga bisa tipes sih bisa tipes kalau kalau yang apa-apa ini udah kerja ya kayaknya emang orang cocoknya tuh game-game auto udah gitu ke manual kayak gini nih rada-rada kurs aja gitu kan kalau apa-apa kalau emang banyak waktu sih Oke lagi emang-emangin game juga ada potensi untuk RMT juga nanti dari segi beberapa item juga bisa di drop dan lain kan itu enak untuk ya itulah untuk mau ngelakuin RMT lah harusnya kayak gitu tapi senjanya masih ada 3 tahun untuk kayak Arab dan lain-lain lebih enak apa gimana lalu kalau seandainya masuk di server pbp-nya apa kita ngulang lagi bagaimana juga tapi nggak nggak salah ngulang dah di server pbp ya Oh mungkin itu aja lah ya so thank you semuanya udah nonton kita ketemu lagi nanti di next video mohon maaf ya salah kata n bye bye guys thank you semua KAMAKA KAMAKA Terima kasih.